Tandon saya terbuat dari logam, apakah airnya itu menjadi musyamas? Ada pertanyaan dari Bapak Mahardika Putra Mas, bunyinya begini Ustadz Mu'afa, saya izin bertanya terkait persoalan air Persoalannya seperti ini Tandon di atas di rumah saya berasal dari logam atau metal Sehingga sifat konduktornya membuat air di dalamnya menjadi panas Apakah air di dalam tandon ini berarti termasuk air musyamas? Dan kalau iya, apakah berarti konsekuensinya makruh untuk digunakan perwudu dan mandi janabah? Baik, begini jawabannya Dalam masyarakat syafi'i, memang benar Ada istilah yang dinamakan air musyamas Dinamakan musyamas itu adalah karena dipanaskan dengan sinar matahari Syamsun itu matahari Musyamas itu dipanaskan dengan sinar matahari Nah, dalam masyarakat syafi'i, air yang dipanaskan dengan sinar matahari Itu hukumnya makruh untuk digunakan Hanya saja, para ulama syafi'i menjelaskan bahwa Air musyamas itu menjadi makruh digunakan untuk bersuci Jika terrealisasi tiga syarat Apa saja itu? Yang pertama adalah Jika berada di negeri-negeri panas Misalnya seperti Hijaz Di Saudi Arabia Itu termasuk Hijaz, negeri panas Sehingga terrealisasi di situ Yang kedua adalah Wadahnya terbuat dari bahan yang bisa ditempa Atau bahasa ramikol Bila tun litork Bisa ditempa Misalnya dari besi Dari tembaga Dan logam-logam yang lainnya Syarat yang ketiga adalah Penggunaannya untuk badan Jadi bersucinya untuk badan Baik itu untuk berburu Maupun untuk mandi Artinya kalau digunakan untuk mempersihkan najis Maka tidak berlaku ketentuan ini Nah penjelasan seperti ini Ketentuan ini diantaranya Dijelaskan Ash-Shir Bini Dalam kitabnya Muhni Al-Muhtaj Beliau mengatakan Lakin bisyarti an yakuna bibiladin harrah Maknanya Akan tetapi Kemakruhan menggunakan air musyamas itu Berlaku dengan syarat Air tersebut berada di negeri yang panas Nah sekarang kita lihat Bapak penanya Hidup di negeri Indonesia Indonesia ini Ini adalah negeri tropis Nah karena negeri tropis Berarti syarat pertama Sudah tidak memenuhi Karena syarat pertama berbunyi Harus berada di negeri panas Sehingga di negeri ini Ketika ada air yang panas Karena matahari Meskipun dia diletakkan Di wadah yang terbuat dari logam Karena memang logam itu Adalah konduktor yang cepat Mengantarkan panas ya Maka Air yang semacam ini Di negeri kita ini Tidak ada yang bisa disebut Dengan air musyamas Oleh karena itu Menggunakan air yang semacam ini Di negeri kita Tetap Hukumnya Mubah Tanpa ada Kemakruhan Sama sekali Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Wallahu A'lam Bil-Sawad Terima kasih telah menonton